Kisah perjuangan Darharu Junatun, mahasiswa asal kendal peraih IPK tertinggi Universitas Islam Negeri Yogyakarta mendapatkan predikat lulusan terbaik di Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK 3,94 Kisah harus saat tes masuk kuliah saat ayah meninggal dunia, ini sebuah pilihan sulit namun semua itu merupakan kehendak yang kuasa Junatun harus kuat dan tebah menghadapinya Demi mengejar mimpi menjadi sarjana, Junatun, mahasiswa asal melewatkan momen detik-detik terakhir bertemu mendiang ayahnya ini merupakan suatu pilihan hidup memilih menunggu orang tua saat ajal akan menjemput atau memilih menjalani tes masuk kuliah Junatun yang tinggal di Kelurahan Sukodono, RT12 RW3, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal menceritakan ayahnya meninggal ketika Juna, sapa anak rapnya, tengah menjalani tes masuk kuliah di Universitas Diponegoro, Semarang Undip 5 tahun silam Sebelum menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Juna sempat melamar beberapa kali ke sejumlah Universitas Negeri di Semarang Hanya saja nasib dan rezeki berkata lain Juna lulus dari Man, Kota Semarang tahun 2018 dan terakhir diterima di Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Juna merupakan anak ketiga dari empat bersaudara pasangan almarhum Ahmad Sodik dan Nur Riyatimah Dari keempat saudaranya, hanya Juna yang memiliki keinginan menjadi sarjana Setelah selesai kuliah, Juna harus menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan berliku-liku Yang bersama ibunya meneruskan jualan ayahnya ayam potong di Pasar Gendal 2020 waktu itu kesempatan terakhir bisa kuliah di Unif Negeri Karena saya gak mungkin kuliah di swasta Soalnya pasti mahal, uang ke dunia Terus saya jadi 2020 ikut lagi UMPTKIN, Alhamdulillah terterima Awalnya boleh di mana? Saya juga boleh ya, awalnya saya 2 tahun itu dapat uin terus Tapi kan sama nyabar gitu, uin, 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 nes, ya itu saya dapatkan cuma emang gak keterima Terus di tahun akhir 2020 itu UMPTKIN, Alhamdulillah keterima di jurusan yang diimpikan dulu waktu masih ada beberapa paket gitu Sementara Ibu Juna, Nur Yatima saat ini tetap melakukan pekerjaannya sebagai penjual daging ayam potong Sekalipun penghasilannya hanya mengandalkan dari jualan itu untuk menghidupi 2 anaknya yang masih butuh biaya sekolah Berkat kegigihan dalam belajar perempuan kelahiran 5 Desember 1900 1999 itu mendapatkan predikat lulusan terbaik di Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK 3,94 Tak hanya itu, ia juga digantar sebagai lulusan tercepat dengan masa kuliah selama 3 tahun 4 bulan 17 hari Setelah mendapat predikat lulusan terbaik dan tercepat, Mimpi Juna melanjutkan predikan S2 semakin besar Saat ini ia tengah mengajukan beasiswa LPDP sembari menunggu pembukaan JPNS Jika tak diterima LPDP, rencananya Juna akan melanjutkan predikan S2 di bidang hukum untuk mengabdi di pengadilan agama kendal Irfan Wayu Saputra, Sumarang TV